Buya Yahya menjawab Baik namanya sudah kembali masuk menelpon kita sapa Assalamualaikum Salawatnya Bapak Dengan Bapak siapa dari mana Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Mudah-mudahan Buya Keluarga dan Al-Fatihah Biar Allah Amin Apa itu sebenarnya Di belakang ada suara keras apa itu Bapak mau diulang pertanyaan Yang di belakang suaranya dikecilkan karena tidak bisa kedengaran di sini Itu ada suara apa di belakang Bapak Ya itu ada pengajian Apa Pengajian ada pengajian, maaf ya Ibu Bapak masuk ke kamar Karena suara Bapak kalah dengan suara itu Gabi tidak bisa mendengar Sekarang masih ada enggak suaranya? Ada Suara Bapak keras sudah Alhamdulillah Sudah cukup Bisa diulang lagi Bapak pertanyaannya Boleh boleh Selanjutnya itu Dalam Al-Qunar Bagaimana kumasuh ayat Terima kasih Bu ya Bapak bisa diulang lagi Bapak pertanyaannya Pak? Ya dengar Yang pertama Apakah sekarang siapa yang dimaksud dengan Yahudi Apakah sekarang ada Selain Natroni Jadi siapa mereka Kemudian dalam Al-Qunar Tidak dengar Bapak pelan-pelan Bapak Saya kayaknya telinga saya kurang bisa mendengar Bukan karena suara Bapak yang jelek Telinga saya yang kurang baik Jadi Bapak ngomongnya pelan-pelan Jadi supaya saya Maaf maaf Apakah sekarang ada Yahudi Dan siapa mereka Yang apa? Yahudi? Siapa mereka Apakah sekarang Semua ada Yahudi Bacau oleh Islam Baik Kemudian Satu aja Cukup satu Bapak Dalam Al-Quran Apa itu? Apa itu? Dengar Suara di sini agak Bisa diulang lagi Bapak? Jadi orang yang Orang yang Orang yang Halo? Siapkan ya Dalam Al-Quran Ada ayat Ayat berapa saja Pak? Ayat berapa sebagai Surat apa ya itu Bapak? Surat apa? Kalau tidak salah surat Surat Ud Ayat 118 Baik Di sana dijelaskan Sakta di surga Kecuali yang dikendaki Allah Siapa mereka ya Bu Ya Berarti ada yang tidak Sakta di surga kalau begitu Ya Makasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yahudi Yahudi yang sesungguhnya ada pada zaman Nabi Musa Pengikut Nabi Musa AS Seperti Nasron yang sesungguhnya ada pada zaman itu Akan tapi setelah ada perubahan Maka mereka sebetulnya telah merubah diri mereka sendiri Nisbatnya kepada Nabi Musa Nisbat kepada Nabi Isa Tapi telah nisbat yang salah Tapi mereka mengaku masih ada sampai hari ini ada Mengaku mereka sebagai agama yang benar menurut mereka Yahudi ada Nasroni ada sampai hari ini Mereka mengakui agama itu Biarpun sudah dijelaskan dalam Al-Quran Kitab suci mereka telah mereka rubah Jadi agama itu masih ada Cuma kitab sucinya sudah berubah Jangan sampai kita mengatakan ada Kalau ada berarti dia benar dong Kan begitu Ada tapi kitab sucinya sudah berubah Jadi orang Yahudi itu ada Tapi pegangan yang sudah berubah Orang Nasroni ada Yang mengikuti Nabi Isa maksudnya ada Cuma karena kitab sucinya sudah banyak dirubah Maka Nabi Isa yang seorang Nabi dirubah jadi Tuhan Makanya ada orang Nasroni Yahudi ada Ya tempatnya orang Nasroni ada di kiri kanan anda Orang Yahudi ada di Israel Dan tersebar di penjuru dunia juga ada orang Yahudi Yang jelas Islam menghargai agama Yahudi Dan agama Nasroni Sehingga disebut sebagai ahli kitab Ahli kitab Jadi sebagai ahli kitab Bukan seperti orang musyrikin gak Disebut sebagai ahli kitab Karena mereka punya kitab suci Ini adalah penghargaan untuk mengingatkan mereka Kalau mereka sebenarnya kembali kepada usul yang jelas Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS Bukan dianggap sebagai musuh dalam Islam Kecuali mereka membuat permusuhan Maka ada ahli dhimmah setelah itu Ahli dhimmah orang yang harus kita jaga di saat hidup bersama kita Jadi Yahudi ada sampai hari ini Baik insyaAllah Terus selanjutnya mana Al-Qur'annya Ayat berapa tadi suaranya Kecuali Allah kehendaki Dan ulama menjelaskan Berarti di surga itu kan abadi Semua abadi di surga Kecuali Allah kehendaki Kehendaki apa? Kehendaki tidak abadi di surga Maka dia tidak akan abadi di surga Tapi jawabannya diserahkan Allah tidak menghendaki Orang yang berada di surga tidak abadi Selesai Ini Allah tidak mengatakan Kecuali Allah menghendaki orang di surga keluar Coba bahasa akal kita Kalau Allah menghendaki orang di surga keluar Keluarlah tidak Ya keluar Tapi Allah tidak menghendaki Allah tidak menghendaki orang di surga keluar Tidak ada orang di surga keluar lagi Jadi kalimat Illama syarabuk bukan berarti Wah kalau Allah menghendaki keluar dari surga Ya keluar Berarti tidak khalidina lagi Oh tidak disebutkan Khalidina fiha Orang masuk surga akan abadi di dalam surga Illama syarabuk Ini seperti kalimat insyaallah dan sebagainya Kecuali Allah menghendaki tidak abadi di surga Cuma urusan surga sudah dijelaskan Abadi Sebab dalam bahasa Keyakinan dan akal kita memang Kalau Allah menghendaki orang ahli surga keluar Ya keluar Tapi Allah tidak menghendaki Ini dalam dialog akidah itu begini misalnya Tidak wajib Allah memasukkan orang beriman ke surga Dan juga tidak wajib Allah memasukkan Abu Jahal ke neraka Kan tidak wajib Jadi apakah Mungkin secara dialog akal Abu Jahal masuk surga Yang hamba Allah ya suka-suka Ya boleh-boleh saja Sah-sah saja Ya kan begitu Abu Jahal dimasukkan ke surga oleh Allah Ya sah-sah saja Tapi apa Allah tidak akan masukkan Gitu Yang kuasa Allah kok dibatasi Tidak boleh dibatasi kuasa Allah Allah bisa memasukkan Abu Jahal ke surga Allah bisa memasukkan Fir'a'an ke surga Boleh Allah masukkan Wang itu bilik Allah semuanya Cuman kan Allah sudah menyebutkan Enggak Mereka akan dimasukkan Begitu maksudnya Jangan malih balik pemahamannya Oh nanti Fir'a'an juga masuk surga-surga Kan Allah maha kuasa Dan nanti Abu Jahal ya Di surga juga Kan Allah maha kuasa Loh Biasa kuasa Allah dengan kenyataan Yang telah Allah sebutkan beda Nah gitu loh Jadi seperti itu Jadi bukan berarti Nanti ada yang dari surga keluar Enggak Kalau sudah di surga Selama hanya di dalam surga Kalau di neraka Iya ada yang diangkat Setelah itu dari ahli iman Yang berpaksiat Setelah selesai urusan dosanya Maka terangkat ke surga Wallah alam bisawab Selamat menikmati